Yurjen Klub mengatakan Liverpool harus diberi 3 poin jika pertandingan Manchester United ditunda. Yurjen Klub mengklaim Liverpool harus diberikan kemenangan jika perjalanan mereka menghadapi Manchester United ditunda. Karena protes penggemar lagi. Pertandingan kandang United melawan Liverpool pada Mei 2021 harus diatur ulang. Setelah segelombak penggemar masuk ke ultrafot untuk memprotes kepemilikan klub oleh keluarga Glaser. Pertandingan itu seharusnya dimainkan secara tertutup karena protokol virus corona yang berlaku pada saat itu. Tetapi harus ditangguhkan ketika sekitar 200 penggemar masuk ke stadion. Protes baru oleh penggemar United darencanakan sebelum pertemuan Senin antara kedua klub. Dan pos Liverpool klub merasa timnya seharusnya tidak dihukum jika pertandingan akhirnya ditunul lagi sebagai hasilnya. Rencana pertandingan tidak terlaksana, ia pula naik best, kata klub. Saya sangat berharap ini tidak akan terjadi, tetapi jika itu terjadi, saya pikir kami mendapatkan poin. Kami tidak ada hubungannya dengan situasi dan jika para pendukung ingin pertandingan tidak terjadi, bakal kami tidak bisa hanya mengatur ulang permainan dan menyesuaikannya di suatu tempat di musim yang sangat sibuk. Orang-orang mau beritahu kami bahwa kami baik-baik saja. Kami pergi ke sana dan memainkan permainan dengan harapan dan pulang. Tetapi dalam situasi seperti ini, selalu tim lain harus mendapatkan poin. Karena mereka tidak ada hubungannya dengan itu dan mereka sudah bersiap untuk itu. Antoni dikeluarkan dari skuad Ayak saat Manchester United mempelajari piaya untuk tarja transfer teratas Eric Ten Hag. Pemain depan Ayak, Antoni telah dikeluarkan dari pertandingan Eric Divoy timnya melawan Sparta Rotterdam. Saatnya berusaha untuk bersatu kembali dengan mantan bosnya Eric Ten Hag di Manchester United. Antoni, pemain bintang tim Belanda musim lalu, berharap untuk menghidupkan kembali hubungannya yang kuat dengan Ten Hag. Di tengah laporan, pemerwakilan pemain baru-baru ini melakukan perjalanan ke Eropa untuk membantu menegosiasikan kesepakatan di awal jendela ini. Yadah itu dia akan mengambil pengeluaran musim maras mereka mulai menghalang 121 juta euro dengan memenangkan gelandang Real Madrid Casemiro senilai 60 juta euro. Persedia untuk melanjutkan pengeluaran mereka dengan akuisisi Antoni menjadi tujuan transfer utama mereka berikutnya musim maras ini. Klub Liga Premier mengajukan tawaran 80 juta euro atau 68 juta euro untuk pemain depan minggu lalu yang ditolak oleh raksasa Belanda. Meskipun ini adalah angka yang mereka kutip untuk United sebelumnya di jendela transfer. Sikap Ayak tampaknya menjadi sinyal untuk menangkal minat dari United. Tetapi minat mereka telah dihidupkan kembali, didorong oleh awal yang buruk untuk kampanye Liga Premier di mana mereka kalah melawan Brighton dan Brentford dengan penampilan lemah lembut. Antoni berusaha dengan penelakan klubnya untuk datang ke meja perundingan dengan United dan kemudian absen selama dua hari pelatihan dengan klub. Sebuah laporan di Telegram menggariswawai bagaimana dia sekarang mencoba mengambil tindakan sendiri dengan memaksa pindah ke Ultrafast. Pemain berusia 22 tahun telah dikeluarkan dari skuad Ayak melawan Sparta akhir pekan ini. Setelah The Times melaporkan bahwa klubnya telah menempatkan penilaian baru 100 juta euro atau 84,9 juta euro padanya. Inilah berita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax